selamat datang kawan-kawan semuanya di channel ngobrol-ngobrol masih bersama kami berdua ada biru ada bro ayung disana yang mau berbagi kisahnya ke kawan-kawan semua betul semua ya bro ayungnya oke sebelum kita ke bro ayung seperti biasa kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kawan-kawan semuanya yang udah kasih support udah kasih dukungan dalam mendukung apapun baik bro ayung apa kabar hari ini alhamdulillah baik terima kasih udah datang kesini dan ya dirimu juga bilang dong terima kasih juga udah datang kita sama-sama datang ke tempat ini terima kasih sekali oke bro ayung ada cerita apa hari ini iya ada sebuah cerita tentunya kalau datang kemarin kalau gak ada cerita mendingan gak usah kesini ya ada sebuah cerita ini langsung ceritain ya ada sebuah cerita yang pengen langsung tak ceritain cerita ini terjadi atau berlangsung atau kejadiannya ya tepatnya ya kejadiannya kejadiannya di awal-awal tahun 80-an katanya awal-awal puluhan ya 80-an saat itu belum ada istrik kalau duduk dekat kampungan aku belum ada istrik waktu itu karena masuknya itu mau menjelang 90-an 85 ke atas lah begitu yang dialami sebuah keluarga apalah keluarganya namanya Imam Karim tapi orang-orang biasa biasa nyebutnya wajud 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 tapi nama aslinya kayaknya Imam Karim sorry Iya tapi disebutnya man wajud man wajud aja biar ya man wajud itu bukan asli orang sini kalau wajud identik sebutan untuk nama-nama tegal berbes pemalang begitu kan tapi nyatanya man wajud itu orang pacitan orang majitan orang watan jadi pertemuannya di Jakarta dulu itu nama-nama lama ya wajud taswit kayak gitu kan lama 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 lagi lama banget Harmo itu mohon wajud akhirnya menjadi menjadi sebuah keluarga ya Ada kelapa dan yang tadinya dia usaha di Jakarta jadi kulit bangunan di era tersebut menikah dengan Harti, Bu Harti Bu Harti, Nimbuh Harti Bu Sri Harti Pokoknya namanya Harti itu Akhirnya setelah menikah Justru bukan Degang atau misalnya kerja di Jakarta Justru tinggalnya di kampungnya Harti Di kampungnya Harti Di daerah Tegal Nah, waktu itu ya Untuk keluarganya Harti sendiri kan, orang itu udah gak ada Semuanya, duduknya udah gak ada Tapi masih rumah tumpang Jadi, ya adik kakaknya Satu rumah dihuni Beberapa anggota keluarga Iya, masih keluarga cemara Tapi kan nomor-nomor orang dulu Meskipun gak permanen semuanya Tapi gede, biasanya gede Dalamnya mah yang penting ada rusbang Belakangnya tuh ada kolam renang Belakang ada pelumbang Wiss, itu Biasanya ya di luar Seperti itu, kalau masalah buang air Biasa dikali setempat Iya, selama air bisa mengalir ya sudah Betul, dan air minumnya juga masih sehat Masih bersih Di sawah juga tinggal celekup Ya gitu kan, masih aman Belum pakai pupuk kimia ya Belum Masih pupuknya ya Seadanya tanah seperti itu Ada sih mungkin Tapi gak Kayak sekarang lah Gede-gedean Bisa-bisa kalau pupuk tanah Iya Tanah belum lelah Bahasanya seperti itu Imam Karim Kemudian dari keahliannya Dia sebagai kulit bangunan pun Di kampung sebagai kulit bangunan Tapi zaman itu Yang kalau misalnya di Jakarta Lebih banyakkan main semen Main pasir Di kampung harus Apa ya Alih Ini Punya keahlian khusus Di bidang kayu Karena banyakkan kan rumah-rumah Yang asal tempel Kayak itu kan Makanya kayu Nah Itu Dia Sampai menikah Dari awal menikah Sampai di cerita itu Terjadi Cerita horor itu ada Terjadi itu Sampai dia itu beranak Berapa ya Punya anak 6 Atau orang dulu Anaknya banyak-banyak Setahun 2 gitu Malah barapnya aja Udah nikah Bahkan ada anak yang Sudah meninggal katanya Karena sakit Oh itu berarti Waktunya udah lama ya Dari pernikahan itu ya Udah lama Udah lama sekali Dan waktu kejadian tersebut Manwajud pun umurnya Sekitar 60-an tahun Oh Udah sepuh Udah sepuh Tahun 80-an Umur 60-an 60-an tahun Atau Ya orang dulu kan Segitu masih gagal Karena memang Hari-harinya Di sawah Di kebun Masih pintar Menek kelapa Di manjara kelapa Udah gak ada Udah gak ada Manwajud udah gak ada Udah gak ada Nah Awal kejadian horornya Seperti ini mas Karena memang Ya orang Di mana tempat ya Pengennya ya Kalau udah berkeluarga Idealnya punya Kandang Eh punya kandang Punya rumah sendiri Apa-apa itu Yang lebih bebas Paling ya Gimana caranya Kalau misalnya Ini yang menceritakan Masih ponakan Keponakannya Dirimu Atau Mangwajud Keponakannya udah gede Udah tua Sekarang Itu idealnya Kan orang Kalau udah berumah tangga Punya anak Keponakannya namanya Taswit Itu bukan Ya wis Taswit Itu punya rumah sendiri Jadi Ya gimana caranya Biar ngadem-ngadem Istri ketika Dapatnya kurang Nyemayani anak Ngadem-ngadem Bila mereka ada Keperluan sekolah Atau Pengen jajan Belum ada duit Seperti itu Tapi udah gabungan Begitu Kita udah Ngadem-ngadem istri Kakaknya Ngompor-ngomporin Yang lain Bikin kuyang Namun karim Itu stres Kayak gitu Ya kalau misalnya Jadi ngomongin orang Yang gak ada Ya Gak apa-apa Yang penting Ada nilai abaiknya Di belakang Kalau gak jadi cerita Kan gak Bawa kemana Gak jadi duit Gak jadi duit Kalau misalnya Tipikal istrinya Ya Wah Arti itu Orangnya itu Yang Yang ademan Yang sabaran Masih mending Tukang Wahidu Saat desa itu Kalau ada kejuaraan Wahidu Menang Wahidu itu Tukang Ngomel Ngomel Tukang ngomel Rewel luar biasa Apa-apa salah di mata dia Itu Wah Arti itu Paling juara-juara Nyema itu Tapi Di Nyema itu Tapi Gampang banget Itu diinfuse Ngomongan apapun Itu gampang percaya Gitu Jadi kadang-kadang Saya melihat Wah saya lagi Masa saya kecil Tapi udah-udah paham Yang ini baik Benar Yang salah Yang mana Itu udah paham Wah saya itu Kadang pas lagi Nggak ada kerjaan Ngulik Terus dia diperantah Buat manjat kelapa Ya saya tahu sehari-harinya Kadang saya ngintilin Buntutin Nanti kalau Dedehukan Saya dikasih Ikut-ikut Munjal Begitukan Kadang-kadang Ada yang ngomong Misalnya Saudaranya Wah Arti sendiri Wah sudah Rekoneng sawah Kalau kamu di sawah Sama tetangganya lagi Yang randa Yang miras ngamuk Beg Maung perang Maung perang Kayak Weh Ong Lanang Padahal dia lagi di pohon kelapa Di pohon kelapa Saya jenyaksikan Tapi saya juga Nggak bisa mimpi lain Karena anak-anak Mangat Tua saya Nanti Dia juga ahli fitnah Segala macam Nanti Aku malah Diomongin dengan enak Sama orang tua sendiri Jangan-jangan Situ satu rumah Iya Satu rumah Berarti ponakan Crek Satu rumah Berarti Kalian itu Maaf ya Man Kalau satu rumah Kamar Berarti kayak Satu kamar Satu rumah Iya Tapi kalau ruang tengah Ya itu Berbagi Tapi kalau masak Di kamar sendiri Tapi tunggunya Bareng-bareng Ini lebih Kalau ini Yang marahi Yang marahi itu Yang militi Yang mulai-mulai Ya waharti Dia itu Anak ketiga Anak ketiga Dari wawah saya Tapi dia yang paling Bahir Bisa dibilang Begitu Jadi Kalau dulu Lagi Belum menikah Kata ibu Kata ibu saya Masaknya bareng-bareng Dibagi rata Mangannya Bareng Ada jajan apa Dari orang ngaji Dikasih orang Yang penting Anak-anak kecil dulu Ada badakannya Baru yang tua-tua Tapi Semunjuk Oh Seneng kampung Jadi angin Mas Akhirnya kan Dia itu Masak di belakang Kadang-kadang Kalau misalnya Ada minyaknya Adanya dipakai Tapi hasil Masakannya Dibawa ke kamar Curang yang kayak gitu Akhirnya yang lain Ikut-ikutan Iya Dibawa masuk semuanya Sudah sendiri-sendiri Satu kamar Sudah dibikin Buat tidur aja Sudah sempit Ada nasi Ada Masa Saya kakak adiknya Kan ada dua Tiga Tapi aneh Mama saya Bisa hamil lagi Mainnya Kapan Kalau ada yang keluar Ada di dalam Ya itu Mas Susah Di kebun kali Aku bilang Kalau lagi gituan Ya sesek banget Di kamar itu Sesek banget Jadi banyakannya Keluar di balai Di teras Begitu Sampur sama ayam Telek ayam Banyak Kayak gitu Ayamnya situ Ya enggak lah Ayamnya di aku Punya waharti Semua Wahir banget Saya bilang begitu Sering kena fitnah Man wajud ya Wah wajud Sering kena fitnah Sama istrinya sendiri Sama tangga-tangga yang lain Dia itu Di usia segitu Yang aturan orang itu Udah mudah Rada tenang Bahkan anaknya itu Ada yang katanya Kerja di Jakarta Babu Jadi pembantunya Water Kan kadang-kadang ngirimin Mas Ya ajok Kurang terima Kayak Apa istilah Yang pengeluarannya sedikit Tapi Keluarannya banyak Istilah-istilah Besar tiang Daripada pisah Pasak Iya Besar Pasaknya Dari tiang Pasak Jadi Wah Artigari Ini benjaran Terus Banjaran Benjaran Benjaran itu Dulu terkenal Pusat perbelanjaan Pusat perbelanjaan Nasional Tegal Ibu kota Tegal Itu kan Banjaran Sibuya lah Kalau selami kan Sekarang Ibu kota Kalau dulu Orang ke Banjaran Pasti belanja Disitu Orang ada Apa aja Disitu Dari Seorang yang Hiburan Tinggal Ada Semuanya Disitu ada Semua Wirawiri pesen Becak Pesen Dulu kan Kayaknya Becak Gak kayak Sekarang Banyak Angkota Sudah Gak laku Adanya motor Pribadi Semua Orang Ridit Juga Bicara Kalau dulu Itu Wirawiri Pesen Becak Kedodong Semana Ya kayak gitu Kiriman Buat belanja Apa Buat belanja Wan Wajud Kedodong Pusing Sementara Waktu Pas Mau kejadian Horror Itu Yang saya Lihat Wan Wajud Itu keluarganya Anaknya Lagi ada Kasus Jadi Di Jakarta Yang kerja Laki-laki Namanya Siapa Ya Namanya Siapa Fis Tono Itu kerja Di Ini Apa sih Orang Tukang Bangunan Apa sih Yang Jual-jual Alat-alat Bangunan Material Material B Di material Kemalingan Katanya Tono Terlibat Katanya Tono Terlibat Dia pun Yang Megang Kunci Dan Tinggal Disitu Akhirnya Kan Tertuduh Kalau Dia Terlibat Sama Komprot Maling Maling Kecanda Kena Satu Orang Buka Suara Seolah Tono Terlibat Padahal Enggak Kenal Tono Sepupunya Ini Yang Cerita Berarti Nol Nol Tunggak Kenal Sama Sekali Akhirnya Mau Lepas Dari Jeratan Hukum Harus Bayar Kau Duru Kilo Segala Macam Itu Wasanya Itu Yang Tadinya Ceria Kadang Kadang Sering Nyanyi Tarlingan Kalau Lagi Manjat Kelapa Di Kepun Itu Jadi Sering Pelengap Lunguk Itu Wajud Sering Kayak Gitu Wak Lagi Mikiri Kata Mama Saya Gak Boleh Bengong Kalau Lagi Beduk Beduk Begini Paling Lunguk Nanti Kayak Gitu Lagi Kelapa Kadang Kadang Ngawak Masalah Ngawak Gitu Kan Terus Nanti Ada Kerjaan Suruh Mengerin Rumah Siapa Yang Kau Mau Nanti Kesana Tapi Nggak Nanti Orang Ngan Cogi Datang Lagi Jujurnya Pun Memeg Rumah Katanya Mau Memegang Rumah Aku Memendirin Pintu Eh Aku Durung Mono Eh Gitu Kayak Orang Linglung Jadi Orang Linglung Tapi Ya Kemarian Ya Sudah Gede Saya Ngerti Cintanya Lengkap Gitu Ternyata Itu Kepikiran Kepikiran Anaknya Kasus Begitu Istrinya Nggak Terimaan Terus Yang Paling Gede Lagi Ada Masalah Lagi Itu Orang Tuanya Wawajud Ada Masih Ada Di Pacitan Sana Ya Mungkin Udah Nenek Nenek Banget Dia Itu Mirip Mirip Sama Istrinya Kelakuannya Dulu Dulunya Katanya Mirip Mirip Orang Nganerimaan Banget Udah Nggak Bisa Ngapa Ngapain Jalan Udah Pakai Tetekan Aja Nggak Bisa Jauh Tapi Sanggup Berbizang Dulu Mulutnya Itu Sampai Anak Anak Nya Itu Disana Udah Nggak Sanggup Buat Nandangi Buat Ngerawat Manya Wajud Ya Memang Saya Juga Ngeliat Mas Tapi Masih Muda Mungkin Ponakannya Wajud Yang Dari Pak Citan Katanya Mau Di Oper Kredit Mau Dikasih Ke Wajud Buat Ngerawatin Karena Disana Udah Nggak Sanggup Wajud Kepikiran Istrinya Aja Begitu Ketambahan Mas Saya Yang Sama Kayak Istrinya Itu Saya Ngerawatin Gimana Caranya Kalau Rumah Sendiri Mending Rumah Saya Itu Punya Adik Mas Perempuan Dari Kecil Matanya Sering Bisa Ngeliat Barang Yang Gak Ketawan Sama Orang Lumrah Lagi Gitu Sering Kalau Dulu Lumrah Kunti Itu Nyebar Ayam Ayam Bener Gitu Cocong Itu Diumbar Kemana Mana Dulu Masih Sering Lumpah Lampu Katanya Gak Suka Sama Lampu Lampu Terang Lampunya Terang Kawan Aslinya Terang Rada Putih Ganteng Itu Seperti Itu Sering Ngomong Gitu Pas Lagi Dia Mulai Kepikiran Kepikiran Anehnya Saya Itu Daripada Ponakan Yang Lain Saya Paling Iba Sendiri Paling Perhatian Sama Wawajud Kecil Tapi Umur 9 10 Tahun Saya Ngerti Penderitanya Wawajud Saya Pengen Pengen Ngerti Terus Pengen Nemen Gitu Nah Suatu Malam Pernah Si Sore Ngomong Begini Padahal Saya Bocak Cil Dicuratin Sama Si Wawajud Namanya Saya Tadi Nama Si Yang Cerita Lupa Lupa Tadi Udin 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 Kayak Temen Ya Din Kayak Gini Banget Si Urit Katanya Hidup Apa Saya Suga Ngerti Hidup Apa Tapi Saya Dengerin Sambil Makalin Kelapa Pakai Sendrok Tuk Rokin Gitu Pak Wane Kon Wanya Kamu Nggak Ngerti Arti Maksud Ngerti 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 Belanja Belanja Top Ngertinya Cuman Shopping Shopping Doang Kalau Sekarang Mungkin Ibu Media Sosial 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 Ngerti Ngerti Ngertinya Cuman Minta Cuman Minta Yari Cangkem Kalau Mulutnya Bisa Diem Besok Kamu Kalau Gede Kalau Mau Milih Istri Hilang Di Sip Berarti Lihat Dulu Jangan Asal Nguruh Ayu Nih Lihat Bodinya Kayak Apa Saya Nggak Ngerti Sebenarnya Saya Dengerin Mau Ngomong Yang Sabar Kalau Sekarang Saya Bila Begitu Kalau Dulu Bodoh Amat Tapi Saya Sedih Karena Dia Sedih Itu Saya Dibaik Terakhir Kali Sore Itu Ngomong Begitu Malam Dulu Kan Nggak Ada Lampu Di Depan Aja Pakai Bambu Ada Panjang Begini Minyak Tanah Ada Sumbu Sumbu Jadi Kelap Kalau Angi Lada Kenceng Kan Sadu Sadu Itu Ada Saya Tau Nangis Yang Biasa Nihat Hal Yang Gak Keliatan Itu Gede Mas Jadi Umur 8 Tahun Jadi Saya Lora Dulu Itu Jarak Nggak KB Itu Udah Gede Dia Juga Masa Enggak Ngompol Enggak Pernalah Saya Denger Nangis Soalnya Ada Nangis Lagi Malu Nangis Malam Malam Car Wawah Arti Cangkemb Diberengkos Cangkemb Mulut Itu Di Berisik Itu Yang Lain Juga Yang Kamar Sebelah Saya Yang Lain Kalau Ada Lilik Nanya Apa Si Tengah Minta Apa Kalau Warting Enggak Belet Si San Mau Dibelet Itu Di Lumpur Jahat Banget Itu Adik Saya Nangis Sambil 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 Duduk Duduk Kasur 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 Yang Mudah Ya Tipis Tipis Banget Tereg Gitu Ada Tingginya Tinggi Bangsat Tinggi Bangsat Yang Suka Gitu Gitu Bangsat Bangsat Duduk Duduk Wuti Wuti Ma Wuti Kue Ada Gongo Ada Laba 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 Ya Aku kebuyuk Aku ketawa Mas Gongo Itu rumah Dulu Tempatnya Gongo Tempatnya Laba Laba Kenapa Saya Takut Belum Musim Spiderman Ya Belum Julu Masih Gongo Man Spiderman Julu Masih Film India Betul Film India Bener Pertama Eskarsan Lain 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 Itu Dia Apa Disananya Di alam Mimpinya Ditemuin Gongo Raksasa Tapi Tetap Saya Belum Saksin Tidak Terlalu Peduli Yang Ada Diam Saya Mau Tidur Lagi Lagi Lain 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 Adik Saya Melak Langsung Meluk Meluk Emas Meluk Mas Ada Lain Ada Ada Gongo Disitu Di Kamar Situ Kamarnya Arti Kamarnya Ada Gongo Gongo Itu Laba Laba Ya Mas Deprimen Gongo Kwebe Anak Itu Di Atas Ada Bukan Yang Kayak Gitu Untungnya Panjang Panjang Terus Bisa Ngaduk Bisa Berdiri Bisa Ngomong Lagi Nangis Nangis Bisa Nangis 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 Lagi Pan Mangan Kamu Mau Dimakan Bukan Wawajud Pan Dipangan Wawajud Mau Dimakan Wawajud Mau Dimakan Gede Men Namanya Harti Arti Ini Namanya Arti Kasapak Aku Nggak Diceritain Namanya Siapa Adanya Yang Jelas Katanya Mau Dimakan Wawajud Mau Dimakan Ngorong Ngorong Tok Turu Maning Turu Maning Nggak Esok Melu Maning Pasar Ikut Mak Ke Pasar Ngotak Tukuk Kuna Iwak Iwak Itu Hebat Ikan Makan Ikan Ikan Dibat Diem Biana Kecil Dibituin Saya Nggak Kepikiran Nanti Wawajud Dimakan Sama Itu Spider Atau Garang Gati Gongo Yang Udah Ilang Gitu Aja Bojang Igo Tautanya Pagi Pagi Wah Horti Itu Mungkin Iyap Jam Jam Nenya Dulu Kan Udah Masih Masih Gelap Banget Ya Itu Ngomel 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 Orang Apa Lanang Apa Laki Apa Tunggu Nenya Wismazep Harusnya Sudah Nggak Sebedak Keluar Masih Kerung Kang Kerung Kayu Gitu Alasannya Meriang Alasannya Sakit Akhirnya Kan Karena Lama Yang Lain Itu Mulai Pada Sebenernya Kenapa Sebenernya Nggak Pakin Ikut Sampur Tapi Karena Sakit Lamanya Dan Biasanya Kalau Wawah Jut Dimarahin Nggak Lama Itu Keluar Mengindar Ngerti Kelakuan Itu Nggak Keluar Keluar Eh Wah Artinya Yang Kaya Kaya Kebi Banget 60 Tahun Masih Ada Kakaknya Masih Sehat Semua Oral Dulu Masih Apalagi Yang Lilik Lilik Saya Berarti Kan Adanya Nah Masih Itu Ternyata Dia Posisinya Lagi Sakit Cuman Yang Saya Bilang Aneh Sakit Bukan Orang Sakit Itu Baringan Orang Sakit Itu Baringan Orang Sakit Itu Kadang Kadang Nyer Dia Itu Nggak Adanya Di Bawa Adanya Dibawakan Tanah Masih Tanah Posisinya Itu Nunduk Kayak Orang Bongkok Begini Orang Bongkok Kenapa Kata Kakaknya Yang Lain Kamu Kenapa Bukan Gak Tau Saya Gini Banget Sudah Makan Belum Kurung Sarapan Sarapan Suruh Sarapan Gak Mau Minum Gak Mau Duit Baik Duit Baik Duit Baik Lanjut Lanjut Sorry Apa Duit Baik Kalau Bojo Singanyar Arti Paten Ibu Arti Paten Ibu Dan itu Keluar Saya Keluar Saya Kecil Itu Wasanya Yang Saya Sayangilah Gambarnya Orang Hari-hari Itu Sering Sama Saya Mas Jalannya Begitu Mas Begitu Gimana Dia Keluar Kalau Pintu Dulu Kan Namanya Pintunya Juga Yang Ada Bambu Itu Ada Bambu Juga Yang Paling Bawa Jalan Jalannya Bukan Pakai Kaki Tok Jadi Pakai Tangan Juga Merangkak Merangkak Terus Denggul Ngan Ngempel Angkat Pantat Tinggi Begitu Kenggang Kengging Pakainya Kuput Bendol Saruman Begitu Orang Dulu Jarang Pakai Sempak Atau Apa Ada Yang Ketawa Di Bakang Ditutup Saruman Ditarik Lagi Kamu Gak Bisa Jalan Ya Jalan 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 Gimana Jalan Benar Aja Macam Aja Gawai Kemerdek Jangan Bikin Takut Yang Lain Arti Ini Dundang Ada Yang Ngomong Sepertu Arti Mati 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 Tadi Udah Nyebelin Mau Diundang Kamu Kenapa Orang Arti Ngorak Haruan Menteri Jalanya Begitu Pas Itu Adik Saya Keluar Dibangun Gak Kasiangan Gwe Gonggo Nih Gwe Gonggo Nih Itu Gonggo Nih Itu Gonggo Sepeder Tadi Itu Laba Labanya Ya Kan Ya Kan Misah Ngal Dipangan Udah Hampir Dipangan Udah Hampir Dimakan Soalnya Nggak Paham Kecil Nggak Paham Yang Lain Gitu Kan Berarti Dia Ngeliat Gonggo Besar Gonggo Ageng Gonggo Ageng Keren Gonggo Ageng Gitu Pan Mareng Nanti Kapan Mareng Nanti Suaranya Mulai Berubah Dari Suaranya Tadi Man Wajud Mulai Jadi Berat Berat Nggak Jelas Gitu Keluar Eh Mana Buri Becek Di belakang Itu kan Arealnya Becek Orang Orang Marek Naik 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 Pohonan Kayak Gitu Neng Gering Udah Diam Di atas Tapi Posisinya Bener Bener Kayak Laba Laba Jadi Tangan Keranting Mana Ini Keranting Mana Kayak Gitu Saya Untuk Pertama Kalinya Ikut Campur Urusan Anak Kecil Saya Bilang Wah Laki Apa Mudun Turun Kok Tiba Itu Saya Bilangin Begitu Tau Ya Dia Cuma Diem Tapi Nengok Kebawah Begitu Saya Ada Improv Dari Mana Nggak Tau Mas Saya Ngaji Juga Gawisda Disitu Kan Samplong Beluluk Beluluk Anaknya Kelapa Saya Bacain Bismillah Orang Orang Saya Samplong Tiba Untungnya Itu Nggak Tinggi Banget Jatuh Itu Jatuh Tapi Posisinya Kayak Kucing Jatuh Dari Atas Kan Bukan Berlentang Begitu Lakinya Dia Itu Rengang Renggan Begitu Terus Masuk Lagi Ke Arah Kamar Itu Udah Kayak Orang Nggak Ingat Kenal Kucing Kenal 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 Kalau Di Dalam Rumah Itu Walaupun Udah Jam Tujuan Yang Dulu Kan Lampu Mati Tetap Gelap Gak Gak Gendela Serem Mas Kalau Sekarang Digambarin Bahan Terbikus Orang Kayak Keren Bukan Sakit Memang Lapa Ada Saya Ngomong Itu Ada Saya Di Dalam Kejur Berarti Kesimpangan Di Pintunya Itu Masuk Dalam Kamar Nempel Kayak Di Tembok Cuman Dulu Kan Bukan Tembok Tau Begini Banyak Selat Selat Ibu Ibu Masih Kayak Nancel Begini Jud Kenapa Kenapa Angire Dipanggil Ini Siapa Orang Tua Dulu Banyakan Perempuan Tukang Suwuk Dipanggil Dan Ini Banget Sepo Jut Eling Jut Eling Wah Suwuki Suwuki Kan Dikini Orang Udah Parah Kan Takutnya Dia Malah Kenapa Kita Bidang Ini Bukan Bidang Saya Bukan Saya Kita Dipanggil Kaya Ini Kalau Dulu Kan Kalau Sekarang Pesantren Banyak Majelis Banyak Dulu Kan Harusnya Agak Jauh Bi Yang Kayak Gitu Akhirnya Katanya Dipanggil Diponcengin Pakai Sepeda Kayanya Diponcengin Pakai Sepeda Kesitu Akhirnya Eh Lagi Apa Itu Masuk Itu Posisinya Nemplek Bener-bener Nemplek Tembok Tembok Itu Ada Ada Saya Nangis Katanya Itu Bukan Wawajud Wawajud Itu Bukan Yang Di Dalam Samar Wawajud Itu Lagi Dipeluk Disananya Di Poon Lagi Dipeluk Begini Wawajud Di Tengah Disikap Mak Disikap Begini Tapi Kayak Bagian Leirnya Dicatak Begitu Sama Sosok Kayak Sosok Kayak Laba-laba Komeru Bocah Kata Kayainya Kamu Lihat Maksudnya Primen Kayak Ngomong Kayak Gitu Ini Lihat Aslinya Kayak Apa Emang Dia Sering Bisa Lihat Begitu Kayak Ya Wiss Cuman Gak Dipeberin Akhirnya Gak Tau Saya Kecil Ngertinya Pak Kayain Minta Air Makan Nanya Kayak Gitu Diku Macem Macem Jaduh Padahal Kan Gak Tinggi Situ Plak Untungnya Kasur Yang Ada Tingginya Itu Ada Ngeplek Jekangkang Jekangkang Kecawa Terus Dibalur Balur Air Dilemas Tangannya Lebih Gini Lebih Lemes 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 Nangis Gugok Ngikap Ngikap Kayak Sungkem Kekainya Itu Lungi Kekainya Bisa Dipikir Jangan Dipikir Kalau Orang Hidup Masalah Banyak Mislumrah Ong Saya Aja Udah Males Hidup Katanya Begitu Kalau Bisa Mendingan Gak Ade Kesel Nang Dunia Kayaknya Tua Lagi Jadi Perkaranya Kamu Banyak Udah Tua Anak Anak Yang Lain Jangan Dipikir Nah Itu Ade Saya Sama Gambar Nya Ternyata Benar Cuman Kemarin Pas Saya Udah Gede Ceritanya Udah Ngerti Kalau Wajud Itu Kayak Kedistrek Masalah Masalah Dari Kanan Kiri Orang Tua Mau Dateng Orang Tua Rewel Istrinya Begitu Anaknya Kasus Belum Nyari Uang Lagi Susah Jadi Kaya Delapan Penjuri Menggambarkan Lakinya Laba Laba Itu Lebih Dan Di Tengah Bendolan Itu Kaya Utak Pusing Akhirnya Setres Mikirin Ada Sosok Yang Seperti Itu Mengambil Alih Dia Masuk Kedirinya Dia Dipokep Diku Cuman Akhirnya Ya Orang Ngaji Kan Enggak Mudah Enggak Tua Ya Mas Setelah Ketemua Makainya Mulai Berangkat Ngaji Dan Mendingan Dan Gatau Istrinya Jadi Mendingan Setelah Kejadian Itu Lepas Dipegang Sama Ini Seperti Itu Sembuh Ya Perkaranya Karena Pikiran Pusing Masuk Masuk Seperti Oke Baik Terima kasih Bro Ayung Terima kasih Kawan-kawan Di rumah Juga Udah Mantengin Kita Sama Setengah Jam Terima kasih Banyak Sampai Jumpa Di episode Selanjutnya Ngobrol Horror Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Juga Jagai Pusyuk Juga Terima kasih.